Halo teman-teman, pagi ini saya punya kesempatan untuk berkunjung ke perpustakaan di salah satu universitas yang memiliki nama begitu cemerlang di tanah air kita, Universitas Gajah Mada. Baik, sebelum saya akan berbicara lebih lanjut, silakan subscribe channel ini. Beberapa hari yang lalu, saya sempat berdiskusi dengan salah satu profesor yang ada di Universitas Farah Madinah. Beliau mengatakan bahwa ada faktor lain yang memengaruhi anak-anak muda zat ini untuk tidak suka membaca. Oke, sekarang kita tengok. Ketika teman-teman berkumpul dengan teman lain di tempat yang umum, apa yang teman-teman lakukan? Pasti masing-masing sibuk memegang HP, menyapa seseorang yang jaraknya jauh dengan melupakan orang yang ada di sampingnya. Intelektualitas, kebudayaan akademisi, kebudayaan diskusi itu sudah tidak terbangun untuk anak-anak muda saat ini. Nah, hal inilah yang mempengaruhi bagaimana perkembangan pendidikan di tanah air. Nah, seakan-akan mereka kuliah di salah satu universitas ternama itu hanya untuk mencari akreditasi namanya sendiri untuk memudahkan mereka bekerja pada perusahaan-perusahaan yang mereka tuju. Karena dengan nama universitas yang gemilang itu, mereka beranggapan akan mendapatkan kemudahan. Sisi itu memang terpenuhi, tapi sisi dalamnya yang tidak terpenuhi. Begitu banyak sarjana yang lahir dari universitas-universitas ternama. Tapi problematika kehidupan di tanah air, khususnya kepolitikan, kemasyarakatan, dan sebagainya tidak pernah menemukan jalan solusi yang kemerlang. Bahkan banyak berita-berita yang bicarakan bahwa tarat minat baca anak-anak muda Indonesia itu berada pada tingkat bawah, sedunia. Bukan hanya di Asia, tapi sedunia. Baik, kalau tiap hari kita makan ngisi perut, bahkan dalam sehari kita tidak makan aja, kita merasa gelisah. Tapi kenapa bertahun-tahun kita tidak ngisi makanan, tidak mengisi otak, kita merasa biasa-biasa saja. Perut untuk tenaga, otak untuk wawasan. Oke, kedua-duanya harus sinkron. Jadilah anak muda yang suka membaca, anak muda yang memiliki kreatifitas tinggi. Untuk minimal mencedaskan diri sendiri, lebih besarnya itu bisa memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.